Assalamualaikum Wr Wb 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 di dalam sunnah-sunnah korban, kita mau menghormat ini apa yang kita lakukan di dalam penyembelihan hewan korban atau di dalam memilih daripada jenis atau macam-macam daripada hewan korban macam-macam kan warnanya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang belak, ada yang coklat, ada kuning-kuningan, yang mana yang lebih afro, bukan kita cuma pakai selera kita hanya ada teman yang warna ini, ada teman yang gini, ini kita tidak, apa namanya, tidak lain, kita adalah mengikuti daripada sunnahnya maka dikatakan sunnah-sunnah korban, jika ingin memilih hewan korban yang lebih afro adalah yang berwarna putih kemudian agak kekuning-kuningan, kuning tidak ada, warna kuning-kuningan, kemudian yang sebagian putih, sebagian hitam kemudian yang kemerah-merahan, kemudian hitam baru kenapa yang ada hadis, dikatakan yang darahnya itu yang dari kambing atau dari hewan korban yang lain, yang berwarna putih itu lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmahnya apa, disebutin di dalam kitab Yusuf Al-Qarim, ada tiga, apa namanya, tiga atau empat yang diambil daripada omongannya ulama-ulama gila, ada yang mengatakan, liti di laham lahamnya itu, dagingnya lebih enak, yang warna putih lalu daripada hadis, lebih disukai daging, darah dari sepulihan yang berwarna daripada putih maksudnya itu, hewannya yang tadinya berwarna putih, bukan dagingnya warna putih ya, daging warna putih, serangan warna putih nah, itu katanya, lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mengatakan, apa namanya, liti bin mandwar, katanya di khusnil mandwar, pandangannya itu enak, kita melihatnya enak, warna putih enggak pakai warna hitam, orang gitu ya, warna putih katanya, pandangannya lebih enak kemudian, apa namanya, ada tafsir-tafsir yang lain, enggak pakai lupa oleh hasil yang berwarna putih itu, lebih awful ketimbang daripada warna-warna lainnya ya, begitu juga, ya, gemuk, sehat, tidak terdapat daripada kacat jantan, tapi kupingnya putus, kupingnya pun putus, dagingnya banyak, dibandingkan dengan yang lain, warnanya, kira-kira mungkin dagingnya, ini bisa ada, misalkan, misalkan 40 kilo wah, bagaikan tuh, dagingnya ada 40 kilo, yang ini, walaupun komplit daripada anggota badannya komplit cuman, apa namanya, enggak gede kayak begini warnanya juga, enggak, apa namanya, kagak muti, misalkan cuman, apa namanya, ini kurus maksudnya, enggak gemuk, segemuk ini gemuk juga dibandingin dari yang itu, tuh, yang kupingnya putus lebih gede daripada, gitu lebih gede, yang kupingnya putus, maksudnya lebih gede daripada, ya apa namanya, kupingnya putus tuh lebih gede mana yang lebih amal, yang kubingnya putus, walaupun gede kagak sah dijadiin hewan berlepas kacat itu namanya ya, kacat yang mana mengurangi daripada daging mengurangi daripada kejuali, kagak mengurangi daging, seperti apa, nanti akan dijelasin tentang masalah hewan yang dikebiri itu udah lewat, kalau gak salah, yang dikebiri udah lewat, ya, yang dikebiri kan diputus, tuh ya, bijinya, putus, ya kebiri diputus, ini hampir diketop dihalur lalu, itu gak dikuat, cuman diketop belum, oke, gitu ya, apa namanya masih kecil ya, masih kecil, diketop gitu doang tuh, gak kecil, reak tuh bebek, begitu ngerti ngomong apaan dia gitu, macem-macem hasil kalipun dipotong misalkan, kan ada yang terputus, tuh itu cacat gak itu gak cacat kenapa, karena di, apa namanya Rasulullah SAW pernah menyebelih daripada kami yang dikebiri karena Rasulullah SAW ya, dia dibahu yang menyebelih daripada kami yang yang telah dikebiri ya itu diperputus daripada dua bijinya itu diperbolehkan jadi, kalau bagian-bagian yang lain yang cacat yang bincang yang buta yang telah dikebiri itu gak boleh gak boleh ada cacat yang apa namanya sedikitpun kemudian dan satu hewan kurban yang mahal bagus lebih gemuk lagi ya besar lebih abdol daripada beberapa hewan kurban tapi yang murah biasanya kan hari murah tapi tak bagus jangan kira-tergi orang harga itu murah oh, lu betipu kambing 5 juta gimana sih tapi dia itu sama-sama juga gede banget udah hampir sama tingginya seperti kita pengundang kita gede banget itu nih boleh juga tapi lu mana ya gak kayak kucing kecil lagi kecil lagi yang berlanggan kurus mana berarti abdol walaupun itu berbilangan kami yang dia beli itu sejuta sepengah ada 5 biji digabungin dagingnya yang satu lebih lebih banyak itu lebih auto satu ketimbang 5 biji tapi gak gede gak gemuk begitu ya gak gemuk nah kemudian dikatakan dan hewan kurban jantan walaupun tidak berwarna putih jadi tanya juga kita yang kambing yang jantan yang bergini yang mana beda ini gak kambing yang jantan yang jantan ini ini berat ini putih ini warnanya ini sekian misalkan dikatakan pas itu udah mau jadi tanya lagi jantan kan misalkan 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 mana yang kita ambil yang jantan kita ambil kegiman yang betina itu lebih tapi betina boleh sah dijadiin sebaikin orang beranggapan betina itu gak boleh betina gak boleh pakai kormor dengan kambing yang betina nanti kalau hamil gimana gitu kan hamil dari kiri atau wes kiri dah lihat itu lah hamil kiri kiri jadi apa namanya jantan didahulukan daripada betina kemudian baru warnanya kalau mengayang warna putih jantan lagi lebih up daripada betina jadi ada pun betina kemudian jadi hewan korban jantan walaupun tidak berwarna putih lebih up daripada betina yang berwarna putih ada pun betina yang belum pernah beranak gemuk lagi pernah beranak masih perawat kambing berdinah masih perawat gemuk lebih akhlal daripada yang jantan ya tanya itu ini ini jual kambing berdinah udah beranak belum beranak jalan samping di pangg di jantan di jantan di jantan ini misalkan masih perawat nah itu apa namanya bagaimana itu itu katanya lebih off daripada yang jantan kenapa katanya dalam kita kunjung kali disebutkan karena dagingnya lebih enak dan besar lebih enak dan lebih gurih katanya dagingnya yang perawat ya nah ini dimukti mengulama-ulama jaman ini mukti aja di dalam kitab kitab kalim halaman 638 kemudian disunahkan disunahkan juga untuk mengajakkan alat potong dengan tidak terlihat hewan korban tersebut nah kemudian yang terlihat kalau misalkan betina kita tahu yang belum pernah berada tahu-tahu dalamnya ada anak tidak potong enggak tahu bakal dalamnya ada anak anaknya halal dimakan kalau mau dimakan juga halal karena ngikutin daripada sebelihan ibunya ngikutin jadi nggak mesti potong lagi mati dipotong mati anaknya ya dipotong mati anaknya anaknya boleh kalau misalkan mau dimakan boleh cuman yang begitu tadinya bisa buang-buang air makan lagi itu cuma buang-buang air aja nggak bahaya motor nyakit ini kayaknya nggak ada seperti itu ya cuman apa kalau kita tahu atau dikasih tahu ini lagi hamil ya lagi hidang gimana boleh nggak itu ada silah ulama ulama yang mau lama tidak diperbolehkan untuk berkubah dengan hak kardin yang hamil kemudian disurnahkan juga untuk menajamkan alat potong dengan tidak terlihat hewan surba kemarin nggak boleh kita berbuat baik ame kami sebelum dipotong kasih air kasih makan usap usap jangan disahabat anak-anak karena memang sabar sabar ya disuruh kita berbuat baik jangan ajamin diantara berbuat baik itu jangan kita ajamin pisu depan kami depan sapi walaupun apa yang namanya lain titisnya ini sapi ini yang kita potong kami nggak boleh juga di depan sapi kita potong kami nonton lihat dia dilarang dari Rasulullah S.W. bahkan dikatakan di dalam hadisnya dikatakan aku bila hal apakah diterima sembelihan yang begini meragukan keterima apakah diragukan apakah diterima korban yang dimotong begini maksudnya dia jamin pisau depan hewan korban itu maka diragukan Rasulullah sepotong sepotong seolah-olah seolah-olah kayaknya tidak diterima ini korban yang seperti itu kalau dari segi-segihnya sah-sahai korbannya cuman diterima perkara itu Rasulullah mahuwata'alah para orang-orang ajarin kita kalau kita mau potong perbatus potongannya tajemin pisurnya sebelum kita meletakkan daripada hewan korban itu di tanah sepotong dibaring itu ya di stajemin dulu dia dulu kadang-kadang nih panggil dia itu maksudnya gue pisunya pakai itu juga akhirnya berapa kali bentuk ya kasih ya serot berapa berapa pisau gitu oh lagi dipakai apa mau bulu-bulu aja kalau-tahu dikotong segitu ya halal hukumnya jadi disenakan kita menanjemkan halal hukum benar tidak terikat hewan korban tersebut ini kan biasanya pas batin potong rame banget yang ada disitu yang ada disitu rame-rame disitu nah ini gimana kalau misalkan yang perempuan disenakan kemana untuk nyansiin kita juga bukan perempuan orang waki kita gak bisa memotong sendiri kalau kami kita dipotong sunnah untuk menyaksikan tapi khusus buat ibu-ibu jangan pakai ya ada yang melihat disitu takutnya kalau emang agar rame kapal memerintahkan kemarin itu di dalam hadisnya oh ini yang disini kalau kita berhormat 9 ketika menyebeli disenakan untuk takfir dan membaca doa basmala serta salawat kemudian dia membaca doa contohnya contohnya bismillah rahmat bahkan di dalam kitab lain di dalam kitab disenakan takbirnya dua kali sebelum basmala dan setelah basmala disun dicukupkan cukup untuk sekali cuman aktornya katanya tiga kali takbirnya Allah 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 Bismillah Rahmat Allah 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 silahnya bergimana saja Allah 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 atau mau baca salawat yang lainnya boleh juga baca salawat kemudian dibaca doa Allah 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 ini adalah dari budan untukmu dari rejeki yang dikasih Allah kepada kita juga titipan dari Allah ini ini bukan semata-mata kita ngawasnya bangun ini korbanannya nih ini korbanannya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah korban ini adalah biasa Allah abisahiyat Allah subhanahu wa ta'ala buat subhanahu wa ta'ala hidangan dari Allah bukan dari kita maka kita mengatakan Allah mahadha mitka wa ilaikan berfata korban ini terimalah dari kuya Allah kalau terimalah hewan korban kuya Allah kita doa biar diterima bukan abis itu kita mengatang-ngatang saya oh iya tuh tuh sabi Allah itu yang itu mau diterima ada korbannya kenapa ya tangga dengan apa ya dengan apa yang dia kerjain saya udah ngomorin banyak-banyak tapi gak diterima korbannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian yang paling apa bagi yang berkorban jika mampu menyembelihnya sendiri kita mampu menyembelih-sembelih sendiri jangkeng sih wabukkan RT wabukul lah disini makin memotong sendiri ya sampai-sampai orang tak pantas ada yang memotong sendiri kita kotor baik-baiknya nih mahal ya Pak ini baru punya mahal terus ada yang gimana rasulullah sallallahu wa ta'ala kotor sendiri kotor sendiri dengan tangannya yang mulia bahkan diri wajah katanya 100 ekor daripada otak bukan kami dia beli ya punya rasulullah bukan punya umat cincin-tipin bukan punya rasulullah 100 ekor dipotong ada riwayat ribu ada riwayat 63 ekor yang dipotong ada rasulullah sallallahu wa ta'ala ini menandakan kuatannya rasulullah sallallahu wa ta'ala gimana kita baru satu ekor mosmosan gitu ya bagian jarang-jarang motok yang motok-motok yang gagah aja tuh paling kuat berhati-hati ya tapi seratus mau banyak tempatnya cuma yang bantu ya gitu sendiri itu kita kasih nalih itu teruskan daripada apa namanya korban tersebut nah kalau kita nggak bisa motok maka paling kagak sunnah untuk menyaksikannya sebagaimana sahabat-sahabat ku'i'ilat ku'tiyatiki Hai pasyidiha fa'innahu biawwal butrah min daniha ma'firatan laki ma'asalam min zhunubiki wahai Fatimah bangun bangunlah untuk menyaksikan hewan korban disuruh menyaksikan ini motoknya di rumah bukan di tukang apa namanya bukan di panitia kan kalau panitia rame banget itu banyak orang ini kita naksain nih lu bangun nyaksikan sana lo suruh-suruh putrinya bangun nyaksikan rambat kalau kita nyaksikan semua yang ada menjubel-jubel bukan senah lagi yang ada halal kenapa ya nggak bisa kesekan ngobrol apa yang bisa kesekan nonton gitu kalau mau mikir lagi enak nonton kecil banyak orang-orang jadi banyak juga kadang-kadang maksudnya ngapa-ngapain fungsi lagi hanya tahu buat korban di bukannya cuma mau tahu wajib atau hampir dahi mereka jatuh korban operasi padahal panitia bukan apa-apa bukan ya sama aja ke malik itu kalau di bagi blok di apa namanya blok di apa namanya blok di apa namanya blok di taketak kita nggak tahu udah kupon udah ada nama-nama yang mau dikasih itu udah ada berapa-apa tahun lalu hilang diambil yang yang ambil nggak boleh jadi izin dulu minimannya Pak ambil kasih ke panitia atau panitia kalau ada yang kagak nyambur bisa kita melihat kalau emang yang begitu tuh ada orang yang bisa di sampingnya ya kan nanti nggak kebodoh nggak kepotong bingung yang mana yang mesti dipotong dulu yang mana yang kalian kasih tahu tuh yang masih dineh yang masih dineh yang kecet yang kecet kalau-kalau nanti dikepenter potong jatuh itu bisa udah kepotong sebagian katanya Imam Ibn Hajar kalau langsung seketika itu diambil juga kemudian dibongong halal kebelihannya halal kalau seketika tapi dari panggung kamu kabur di rumah nanti semua nah udah apa pukungnya udah ya saya maaf ya ini salah kenapa ya beranekan ya mustinya kalau emang begitu panggil di samping itu orang yang nerti jadi kalau-kalau misalkan berontak atau gimana bisa diambil langsung sama media kemudian diterusin nah kemudian dimakruhkan bagi yang ingin berputar untuk mengguntik rambut dan kukunya pada awal tapi jangan terjelasin ya karena ini sekarang udah masuk dulu aja kemarin sengaja ada duit tuh ya biar kita nggak ngotong-ngotong kalau ada kemampuan kira-kira duit udah megang bukan kalau anda sih biasanya dia kasih jangan ngarepin ya anda biasanya ada kasih apa namanya 1 juta biasanya kadang suka kasih duit kadang-kadang langsung dibawain abingnya ke rumah ada nggak ini udah tanggal 3 tanggal 4 durhijjah nih udah tanggal 4 durhijjah boleh nggak potong aneh boleh ini kalau duit kita udah megang duit kita udah megang ada niatan mau korban ini dimaksudkan makruhkan tadi imam Ahmad Ibn Rahabal hukumnya halal ya luar daripada silaf ya dikatakan jangan kita potong kalau belum kita potong makruh hukumnya kejiwali darurat buku ini tapi kena ini misalkan dalam pintu bagaimana nih ada ketuk ketuknya atau kuku udah mau batas nih udah nggak enak banget manggung nih kalau jadi bukannya khusus badan anggot aneg kukuat ya semua anggota daripada badan apa yang dalam bulu yang dalam bulu ketiak tidak sama hukumnya hukumnya makruh untuk ikuti kalau kita mau ngorban kipenya nih kalau di anggota keluarga ya ngorban misalkan bapaknya nggak ada hubungan sama bininya sama anak yang nggak ada hubungan boleh bininya mau nyukur lah anak yang mau nyukur terserah tapi kalau yang begini nih nggak nggak boleh oh ini mau khutbah nih mau khutbah kita kan berhiasi ya cuma dia kayak kenapa kan begini nih rambutnya makruh hukumnya karena mereka katanya dimakruhkan ya dikatakan daripada hadisnya dikatakan bahwa izzawaitu ilham 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 artinya makruh hukumnya ilham 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 ilham